Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen Dominus Obisum Dominus Obisum Sahabat peradaban kasih ekologis dan berkasih selamat berjumpa dalam Renungan Aryan bersama saya melalui channel ini Semoga panjeningan senantiasa diberkati Tuhan dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat, tetap sehat dan yang terpenting jangan lupa bahagia karena Tuhan mengasihi kita semua Kita akan merenungkan Injil Lukas 6 ayat 6-11 Mari kita baca dan kita renungkan Pada suatu hari sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamata-mati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari sabat agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Ia berkata Bangunlah, bangunlah, berdirilah di tengah Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah Lalu Yesus berkata kepada mereka Aku bertanya kepada kalian Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat Berbuat baik atau berbuat jahat Menyelamatkan orang atau membinasakannya Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua Lalu berkata kepada orang sakit itu Ulurkanlah tanganmu Orang itu mengulurkan tangannya Dan sembuhlah ia Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat Dan orang Farisi Lalu mereka berunding Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Kembali kita berjumpa di dalam Injil Satu episode Yesus beradaban dengan Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Yang selama ini selalu mengamat-amati Yesus Dan mencari-cari kalau-kalau Yesus berbuat salah Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Membinasakan Melakukan yang jahat Yesus membawa kehidupan Dan melakukan kebaikan Itu yang saya sebut sebagai Budaya kehidupan Berbeda dengan orang-orang Farisi yang membawa Budaya kematian, ketakutan, beban-beban berat Untuk umat dan untuk rakyat Mereka membuat hukum-hukum Yang membebani umat dan rakyat Sementara mereka sendiri Tidak melakukannya Budaya kematian Itulah sebabnya Ketika Yesus menghadirkan budaya kehidupan Mereka resistens Mereka marah Berunding Untuk membunuh Yesus Budaya kematian Yang ketiga Kita diajak untuk selalu berbuat baik Dalam keadaan apapun Dalam situasi apapun Seperti yang dilakukan oleh Yesus Meskipun diamat-amati orang-orang Farisi dan Alali Taurat Yesus tetap melakukan yang terbaik Untuk orang lain Yesus mengutamakan keselamatan Daripada penderitaan Yang harus ditanggung oleh orang yang mati tangannya itu Dan Yesus melakukannya Demi budaya kehidupan Mewujudkan apa yang dikotbahkannya Yang dikotbahkan itulah yang dilakukan Dan yang terpenting adalah Melakukan yang berbaik Dalam situasi apapun Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih Secara dramatis Yesus menunjukkan sikapnya itu Bukan pertama-tama Untuk melanggar hukum sahabat Tetapi memaknai sahabat Sebagai hari yang penuh berkat Hari untuk berbuat baik Dan hari yang menyelamatkan Bukan sebaliknya Untuk berbuat jahat Dan apalagi Membinasakan Nah ini beda Antara paradigma Yang diayati Yesus tentang hari sahabat Dan ahli-ahli Taurat Serta orang-orang farisi Bagi orang-orang farisi Pokoknya Pokoknya Hukum harus ditegakkan Dipegang teguh Peduli amat Dengan semua yang lain Padahal Orang-orang farisi Dan ahli-ahli Taurat Sering memberi contoh Yang Keliru Contoh yang tidak sehat Bahkan Contoh Yang memalukan Karena apa Mereka membuat hukum-hukum Dan peraturan Untuk Membebani orang lain Sementara mereka sendiri Memetik keuntungan Dari hukum-hukum itu Dan mereka juga Tidak Melaksanakan Hukum itu Sahabat Peradaban kasih ekologis Yang terkasih Disini kita berjumpa Dengan Yesus yang membawa Budaya kehidupan Budaya Kesembuhan Budaya Keselamatan Berhadapan dengan Orang-orang farisi Dan ahli-ahli Taurat Yang selalu Membawa budaya Kemahdian Pemerasan Penindasan Beban-beban Untuk umat Dan untuk Rakyat Sementara Yesus Datang Membawa Budaya kehidupan Penyembuhan Bahkan Keselamatan Itulah Satu dasar Landasan utama Mengapa Meskipun pada hari Sahabat Yesus Tetap Berkarya Untuk Keselamatan Jiwa-jiwa Yesus Datang Untuk Memberikan Keselamatan Kepada siapa saja Tanpa Dibatasi Ruang dan Waktu Latar belakang Suku Kedudukan Apapun Juga Injil hari ini Menegaskan hal itu Bahkan Secara Dramatis Ketika Orang-orang Farisi Mengamata-mati Yesus Kalau-kalau Yesus Melakukan Kesalahan Pada hari Sahabat Yesus Justru Melakukannya Dia memanggil Orang yang lumpuh Atau mati Tangannya itu Ketengah-tengah Dan Yesus Menantang Orang-orang Farisi Dan ahli-ahli Taurat Manakah Manakah Yang diperbolehkan Pada hari Sahabat Berbuat baik Atau berbuat Jahat Membinasakan Atau Menyelamatkan Dan Yesus Menunjukkan Berbuat baik Dan Menyelamatkan Itu yang terpenting Meskipun Dianggap Melanggar Hari Sahabat Dan secara Dramatis Yesus Memanggil Orang yang Mati tangannya Itu Berdirilah Di tengah Dan Yesus Mengatakan Ulurkanlah Tanganmu Dan Seketika Orang itu Sembuh Orang itu Diselamatkan Nah ini Membuat Orang-orang Farisi Dan ahli-ahli Taurat Meluap Dalam amarah Lalu mereka Berunding Untuk Membinasakan Yesus Sahabat Peradaban kasih Ekologis Yang terkasih Apakah Kita Bisa Mencontoh Yesus Tetap Berbuat baik Dalam keadaan Apapun Dalam situasi Apapun Bahkan Ketika Mungkin Orang-orang Lain Akan Mempersalahkan Kita Melakukan Yang terbaik Kapanpun Dimanapun Itu Pesan Yang bisa Kita Renungkan Pada hari ini Dan bersama Yesus Kita Melakukannya Tidak perlu Menjadi khawatir Tidak perlu Menjadi takut Melakukan Yang terbaik Dalam Kehidupan Kita Untuk Sesama Dan Untuk Alam Semesta Semoga Kita Diberi Rahmat Untuk Melakukannya Di dalam Kehidupan Kita Berbuat Baik Untuk Sesama Dan Semesta Meskipun Mungkin Orang lain Mengamat-amati Kita Dan Bahkan Mungkin Juga Mempersalahkan Kita Dan Bahkan Merencanakan Hal-hal Yang buruk Terhadap Kita Kita Tidak perlu Takut Bersama Yesus Kita Tetap Konsisten Melakukan Kebaikan Dalam Situasi Apapun Untuk Sesama Dan Untuk Alam Semesta Ini Kita Saling Mendoakan Agar Kita Diberi Rahmat Untuk Melakukannya Ibu Maria Selalu Mendoakan Kita Bapak Yosef Merestui Kita Dengan Keheningannya Semoga Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Bersama Seluruh Anggota Keluarga Dimanapun Berada Selalu Dibimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Terima Kasih Salam Sehat Tetap Semangat Jangan Lupa Bahagia Sahabat Peradaban Kasih Yang Terkasih Sampai Jumpa Pada Episode Berikutnya Terima Kasih Atas Kebersamaan Kita Salam Peradaban Kasih Ekologis Berkat Dalam